150 tahun sebelum cerita utama Jujutsu Kaisen Terdapat sebuah eksperimen mengerikan Jadi saat itu terdapat seorang wanita yang punya kelainan genetik Dia bisa mengandung bayi roh kutukan di rahimnya Dari kehamilan yang misterius itu pun Terlahir anak persilangan darah roh kutukan dan manusia Dan setelah kelahiran itu Sang wanita jelas dikusilkan oleh keluarga dan kerabatnya Hingga akhirnya dia kabur dan membawa mayat anaknya itu Ke sebuah kuil di atas gunung Tapi keputusan itulah yang pada akhirnya Malah mengubah nasib sang wanita menjadi lebih tragis lagi Pasalnya yang menghuni kuil itu adalah penyihir Jujutsu Bernama Norito Shikamo Penyihir yang disepanjang sejarah Jujutsu Dikenal sebagai yang paling jahat Dialah yang kita kenal juga dengan nama Kenjaku Bagi Kenjaku Kedatangan wanita itu adalah sebuah rejaki nomplok Karena bayi hasil persilangan manusia dan roh kutukan Adalah objek eksperimen yang sangat menggoda Sebagai ilmuwan gila Wanita itu pun dijadikannya tahanan Demi memuaskan hasrat keingin tahuan intelektualnya Hasilnya adalah Sembilan kehamilan dan sembilan keguguran Gak ada yang tahu persis detail eksperimennya Karena segala catatan soal apa yang dilakukan Kenjaku ke wanita itu Dan nasib wanita itu sendiri telah dimusnahkan Setelahnya pihak Jujutsu pun berhasil mengamankan Sembilan janin kutukan hasil eksperimen itu Janin-janin itu kemudian dikategorikan sebagai objek kutukan tingkat spesial Janin kutukan death painting atau lukisan kematian Selama 150 tahun Para janin ini pun disimpan di sebuah tabung yang menekan energi kutukan Dan kesedaran mereka pada dunia luar Satu-satunya hal yang bisa dirasakan para janin ini Adalah keberadaan para saudara-saudaranya Ikatan persaudaran inilah yang sanggup membuat mereka Terus bertahan hidup Hingga 150 tahun kemudian 3 dari 9 janin kutukan itu pun dicuri dan dibangkitkan Mereka diberi wadah manusia dan terlahir kembali Dan salah satu dari tiga saudara itu Adalah sang kakak tertua Choso Saat dibangkitkan bersama Esou dan Kejitsu Choso sebenarnya punya pilihan buat memihak manusia atau roh kutukan Tapi saat itu Choso memilih tetap memihak ke roh kutukan yaitu grup Mahito Choso mengaku kalau rencana mereka Lebih mengutungkan buat para saudaranya Apalagi Choso melihat kalau wujud kedua saudaranya Gak akan diterima oleh manusia Meski begitu Choso menegaskan ke adik-adiknya Kalau mereka gak perlu loyal ke para roh kutukan Karena mulai saat ini Mereka harus hidup hanya demi melindungi saudara-saudaranya Rasa cinta Choso ke saudaranya itulah yang membuatnya Memihak roh kutukan dan bertarung melawan para penyihir Jujutsu Tapi gak lama kemudian Choso seakan mulai menyesali keputusannya Yaitu saat Esou dan Kejitsu terbunuh Awalnya Choso emang menaruh dendam ke Yuji dan Nobara Keduanya lah yang secara langsung mengakhiri nyawa kedua saudaranya itu Inilah kenapa di insiden Shibuya Choso mengincar Yuji Dan begitu keduanya bertemu Terjadilah sebuah duel pengubah takdir Di duel inilah Choso menunjukkan kehebatannya Sebagai seorang kakak dan sebagai penyihir Begitu mendengar kalau Esou dan Kejitsu menangis di akhir hayatnya Choso bertekad buat membalas dendam Choso ingin menunjukkan ke adik-adiknya Kalau dia adalah kakak yang bisa diandalkan Nah sebagai keturunan dari Noritoshikamo Choso mewarisi teknik kutukan kebanggaan dari klan Kamo Yaitu teknik manipulasi darah Teknik dimana penggunanya dapat mengenalikan darah dalam dirinya sebagai senjata Entah dengan mengubahnya ke berbagai bentuk Meningkatkan kekuatan fisik Menembakkan atau bahkan meletakannya Tekniknya terbilang sangat kuat Dan membuat klan Kamo Merahir predikat salah satu tiga klan besar di dunia Jujutsu Tekniknya pun dikenal sangat serba guna Karena bisa dipakai di perturuhan jarak tekat maupun jarak jauh Bahkan dalam kasus Choso Dia gak akan kehabisan darah meski memakai tekniknya terus menerus Jadi karena Choso punya darah campuran antara manusia dan kutukan Dia punya susunan darah yang sanggup mengubah energi kutukan menjadi darah Artinya selama dia punya energi kutukan Choso gak akan kehabisan darahnya Hal inilah yang bikin Choso sanggup menguasai teknik ini Layaknya penyihir yang udah terlatih dan berpengalaman Di duelnya dengan Yuji Choso pun menunjukkan penggunaan manipulasi darah yang sangat bervariasi Dari teknik menembakkan darah dengan kilat Seperti piercing blood Sama teknik peningkat kekuatan fisik seperti flowing red scale Bahkan ada teknik supernova Dimana Choso meledakan gumpalan darah ke segala arah Inilah variasi teknik yang diciptakan oleh Choso sendiri Saat dia mengasah manipulasi darahnya dalam kesunyian 150 tahun Sebagai setengah roh kutukan Serangan-serangan darah Choso ini pun amat mematikan Karena dia punya darah yang beracun Kita bakal ngeliat gimana lawan-lawan Choso Bakal kesusahan saat menangkal racun dari Choso itu Meski beruntungnya Yuji yang merupakan wadah sekuna Kebal akan racun Nah selain ketiga senjata utama itu Choso juga mengandalkan darahnya Buat dipadatkan dan diubah ke berbagai bentuk Dari pisau, pelindung badan, hingga peluru meteor Padahal teknik mematatkan darah ini Jarang dilakukan oleh pengguna lain Karena resiko memicu trombosis Tapi demi yang adik-adiknya Choso membuktikan kehebatan dan tekadnya Sebagai seorang penyihir Dengan segala kekuatan itulah Gak mengherankan kalau Choso sanggup mengalahkan Yuji Hingga akhirnya Saat Choso undang mendaratkan pukulan terakhir Sebuah insiden yang mengubah takdir keduanya terjadi Saat itu Sebuah memori akan masa lalu yang gak pernah terjadi Muncul di otak Choso Di memori itu Choso dan adiknya sedang makan bersama dengan Yuji Mereka pun kelihatan akrab dan bahagia Yuji bahkan memanggil Choso, Esho, dan Kejizu dengan sebutan kakak Disitulah Choso dibuat shock setengah mati Seakan gak percaya akan memori itu Sembari duduk terdiam Dia pun terus merenungi apa yang baru aja dilihatnya Nah sebagai janin yang kutukan death painting Choso bisa merasakan darah saudara-saudaranya Saat mengalami transformasi Gak peduli seberapa jauhnya mereka Inilah kenapa saat Esho dan Kejizu terbunuh Dia bisa merasakannya Dan saat Choso hendak membunuh Yuji Kondisi Yuji yang saat itu udah kritis Seakan mengirim sinyal ke Choso Sinyal yang serupa ketika saudara-saudaranya akan mati Menyadari hal itu Choso pun akhirnya bangkit Dan mendatangi Sosok dibalik semua kekacauan ini Jadi di akhir insiden Sibuya Sosoklah yang membuka identitas Keto palsu Sebagai Noritoshikamo Masih ternyata Noritoshikamo juga hanyalah tubuh yang dikenalikannya Dan nama asli dari sosok pengendali itu Adalah Kenjaku Nah karena Kenjaku bisa terus berpindah-pindah tubuh Gak mengherankan kalau dia punya keturunan Yang melintas ke berbagai generasi Masih keturunan itu Gak lebih hanyalah eksperimennya Dan Sosok pun yakin kalau Yuji Juga adalah hasil dari eksperimen Kenjaku Karena itulah Choso bisa merasakan darah ayahnya Dalam diri Yuji Choso pun sempat bertarung dengan Kenjaku Sebagai sosok yang telah berbuat jahat ke ibu dan saudara-saudaranya Dia adalah target amarah Choso saat ini Meskipun akhirnya Kenjaku bersama dengan Uraume Berhasil kabur Setelah melepaskan ribuan roh kotukan di Sibuya Nah pasca insiden Sibuya Choso pun terus menemani Yuji Dan bertekad melindunginya Meski Yuji udah membunuh Eso dan Kecezu Choso bisa memakluminya Kondisilah yang maksa mereka Buat saling bertarung Karena itu Choso kini harus melindungi sosok adiknya Yang tersisa Meski Yuji terus mengelak Akuan sepihak Choso itu Dia sangat terbantu dengan kehadiran rekan Barunya Pasalnya Setelah insiden Sibuya dan Kojo disegel Yuji harus kembali menjadi buronan Apalagi Setelah membiarkan sekuna membantai warga sipil Dia juga merasa gak pantas kembali ke SMK Jadi Yuji memutuskan buat hidup di jalanan Sembari mas miroh kotukan yang membanjiri Tokyo Tapi situasi semakin genting Saat dua penyihir kuat Datang memburu Yuji Pertama ada Zenin Naoya Yang datang memburu Yuji buat memancing Megumi Pasalnya Naoya yang mengincar kursi kepala klan Zenin Dendam karena Nobito memilih Megumi sebagai pewaris Jadi dia Berencana membunuh Megumi Kedua ada penyihir tingkat spesial Yuta Okotsu Dialah yang ditujuk petinggi Buat mengeksekusi Yuji Duel pun terjadi antara Yuta dan Yuji Sementara Choso Akan menghadapi Naoya Melawan Naoya Choso awalnya kerepotan dalam mengimbangi kecepatannya Jadi Naoya punya teknik 24 fps Atau yang dikenal juga dengan nama teknik proyeksi Teknik dimana pengguna bisa bergerak dengan sangat cepat Lewat sebuah frame pergerakan yang udah ditentukan Pengguna juga bisa menjebak target yang gak matuhi hukum 24 fps Ke sebuah frame Dan buat dia gak bergerak dalam 1 detik Tapi Choso melihatkan kekuatan seorang kakak pada Naoya Sebagai karakter Choso dan Naoya ini sangat berkebalikan Naoya mengaku benci kakak-kakaknya Karena mereka lebih lemah darinya Dia bilang Kalau gak ada artinya seorang kakak yang lebih lemah dari adiknya Dan Choso jelas gak setuju dengan itu Choso bilang kalau olasan Naoya bisa ada di titik ini Mungkin aja malah karena kakak-kakaknya Berkat mereka lah Naoya bisa tumbuh menjadi penyihir yang sekuat sekarang Jadi bagi Choso Seorang kakak adalah role model Gak peduli kalau dia lebih kuat atau lemah dari adik-adiknya Di situasi apapun Seorang kakak akan menunjukkan jalan buat adiknya Kalau sang kakak mengambil langkah yang salah Sang adik bisa menghindarinya Dan kalau sang kakak mengambil langkah yang benar Sang adik bisa mengikutinya Karena itulah Seorang kakak harus terus melangkah demi adik-adiknya Gak peduli Berapa kalipun dia melakukan kesalahan Dan Choso percaya Keyakinannya itulah yang bikin dia kuat Saat itulah Choso memperlihatkan penggunaan teknik manipulasi darah Yang abnormal Choso mengeluarkan darah dengan jumlah besar dari tubuhnya Choso yang bisa memulihkan darah dengan energi kutukan Gak perlu takut kehabisan darah Dengan gelombang darah itulah Choso sanggup perlambat gerakan Naoya Dan dengan teknik originalnya Supernova Choso berhasil mengalir racun ke tubuh Naoya Dan membuatnya gak berdaya Nah di akhir pertarungan ini sendiri Kita diperlihatkan gimana Yuta ternyata cuma berpura-pura Yuta terpaksa membunuh Yuji saat Karena telah melakukan sumpah terikat pada petinggi Yuta pun langsung menyembuhkan Yuji kembali Dan saat Yuji gak sadarkan diri disini Dia memimpikan orang tuanya Kita diperlihatkan ayah Yuji yang sedang mengendong Yuji yang masih bayi Tapi yang mencengangkan adalah Disitu muncul sosok yang diduga ibu Yuji Dengan jahitan di dahinya Dialah kenyaku yang udah mengambil alih tubuh ibu Yuji Artinya emang benar kalau Choso dan Yuji punya hubungan darah Semenjak mimpi ini Yuji pun seakan mulai menganggap Choso sebagai sosok kakaknya Choso yang kini bergabung ke regu para penyihir Diperkelangkan Yuji sebagai kakaknya Dan ini jelas bikin Choso kegirangan Bersama para penyihir Choso pun berjasa menuntun mereka ke markas Master Tenggen Buat menyusun rencana Gak cuma itu Choso juga bersedia menjadi pengawal Master Tenggen Demi melacarkan rencana para penyihir Dan menghabat rencana Kenjaku Bersama penyihir tingkat spesial Yuji Tsukumo Choso bertarung mati-matian melawan Kenjaku Jadi di pertarungan ini Choso awalnya berniat melawan Kenjaku sendirian Choso mengaku rela melakukan apapun Asalkan Kenjaku bisa mati Demi memberi masa depan buat Yuji Dan demi membalaskan dendam ibu dan adik-adiknya Choso juga sempat curhat ke Yuki Kalau dia menyesal memihak ke roh kutukan Saat itu Choso memilih memihak mereka Karena merasa Esos dan Kejitsu gak akan diterima oleh manusia Tapi gara-gara itulah Choso menjadi penjahat dan bunuh banyak orang tanpa alasan Gara-gara itu juga lah Yuji harus bertarung sendirian Padahal Choso yakin kalau takdir merencanakan mereka berempat Bertarung bersama-sama Penyesalan dan rasa bersalah inilah yang membuat Choso Merasa gak pantas terus bersama Yuji Dia bahkan bertanya-tanya Pantaskah dirinya disebut manusia Di duelnya dengan Kenjaku nanti Choso bilang ke Yuki kalaupun dia mati Dia bakal mencoba membuat Kenjaku memakai kartu asnya Seperti perluasan domen Dengan begitu Yuki bisa melanjutkan pertarungan dengan lebih mudah Akhirnya Yuki pun mengizinkan Choso Dengan catatan Dia harus mengikuti rencananya Nah di duelnya dengan Kenjaku Choso kembali menunjukkan tekat membaranya Meski awalnya dia kelabakan menghadapi teknik manipulasi kutukan Choso terus mencoba bangkit Setelah mendengar kalau adik-adiknya hanyalah eksperimen yang udah gak menarik buat Kenjaku Dia amat marah Disinilah Choso memakai teknik manipulasi darah Dengan lebih kreatif lagi Hingga sanggup memancing Kenjaku Memakai teknik kutukan keduanya Yaitu anti-gravitasi Meski begitu Kekuatan Kenjaku terbukti lebih dasyat dibanding yang semua kira Meski Yuki telah turun tangan Kenjaku sanggup menghadapi keduanya sekaligus Dengan teknik manipulasi kutukan Dan teknik anti-gravitasi Serta pemakaian perluasan domen tanpa barier Kenjaku sanggup membuat Yuki dan Choso sekarat Disitulah Choso mencoba memancing Kenjaku Agar Yuki gak terbunuh Tapi ternyata Yuki malah menyelamatkan Choso Dan mengorbankan dirinya Seakan tergerak dengan sikap dan curhatan Choso Yuki memberi kesempatan pada Choso Buat kembali hidup Dan kali ini Sebagai manusia Disitulah Yuki pun melancarkan serangan Menundiri dengan menciptakan Black Hole Berkat itulah Choso bisa kabur dengan selamat Setelah selamat dari Kenjaku Choso pun terus membantu Para penyihir Jujutsu Dialah yang mengamankan gerbang belakang kotak alam penjara Sehingga bisa dipakai Buat membebaskan Gojo Choso bahkan mengizinkan Yuki Buat memakan janin adik-adiknya Yuki yang terbukti bisa jadi wadah yang kuat Bertekad buat makan apapun Buat bertambah kuat Dan sebagai seorang kakak Choso juga ingin adik-adiknya yang lain Hidup dan berjuang bersama dengan Yuki Itulah kisah pertaubatan Choso Yang tentu aja belum berakhir Choso yang masih hidup kelihatan bakal punya peran Di pertarungan akhir nanti Entah itu Dengan melawan Sukuna Atau melawan Kenjaku lagi Entah ending seperti apa yang akan dihadapi Choso nanti Yang jelas Choso yang sekarang adalah karakter yang hebat Dan layak dicintai Dialah Sang kakak terbaik Oke segini aja video dari Rekomanga kali ini Nantikan pembahasan manga lain di channel ini Akhir kata Sampai jumpa